Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada pertemuan kelima Sigma kali ini, pada mata kuliah matematika keuangan, kita akan membahas anuitas biasa. Definisi anuitas. Anuitas itu suatu rangkaian pembayaran atau penerima sejumlah uang, umumnya sama besar, dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Contoh anuitas, itu pembayaran bunga pinjaman, bunga deposito, bunga obligasi, cicilan kredit rumah, dan cicilan kredit motor atau mobil. Persamaan yang dipakai dalam anuitas biasa ada dua, yaitu yang pertama, nilai sekarang atau present value. Yang kedua, nilai yang akan datang atau future value. Definisi anuitas. Persamaan untuk nilai sekarang dapat digunakan untuk menghitung besarnya cicilan perbulan kredit pemilik rumah atau KPR, cicilan utang sewa guna usaha atau leasing, tingkat bunga efektif dari suatu pinjaman, lamanya periode waktu yang diperlukan, nilai sekarang dari rangkaian pembayaran di kemudian hari, dan saldo pinjaman pada saat tertentu. Sedangkan persamaan untuk nilai akan datang dapat digunakan untuk mencari nilai akhir suatu tabungan atau nilai tabungan pada saat tertentu, lamanya waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai jumlah tabungan tertentu, dan besarnya tabungan yang harus dilakukan setiap periode untuk bisa memperoleh jumlah tertentu. Persamaan anuitas nilai sekarang. PV sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 plus I, tutup kurung, dipangkatin, min N, tutup kurung, dibagi. I kali A besar. Keterangan, PV itu nilai di awal periode atau nilai sekarang, atau present value. I itu tingkat bunga per periode. N itu sama dengan jumlah periode. A besar itu anuitas atau pembayaran per periode. Faktor anuitas nilai sekarang itu yang ini, faktornya. 1 dikurang dalam kurung 1 plus I, tutup kurung, pangkatin, min N, dibagi I. Persamaan anuitas nilai sekarang. Yang A, menghitung besar cicilan, menurunkan persamaan baru untuk mencari besar cicilan atau angsuran yang dinotasikan A besar. PV sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 plus I, kurung, min N, dibagi I, dikali A besar. A sama dengan PV dibagi 1 kurang, buka kurung 1 plus I, tutup kurung, pangkat, min N, dibagi I. Yang B, menghitung jumlah periode. Menurunkan persamaan baru untuk mencari jumlah periode yang dinotasikan N. PV sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 plus I, tutup kurung, min N, bagi I, kali A besar. N sama dengan min log dalam kurung 1, min PV dikali I, dibagi A besar dikurung, dibagi log dalam kurung 1 plus I. Yang C, menghitung tingkat bunga. Untuk mencari tingkat bunga per periode atau I, kita tidak dapat menurunkan dari persamaan anuitas. Kita dapat mencari nilai I jika diberikan variable PV, A besar, dan N. Adalah mencoba satu nilai I yang bisa memenuhi persamaan. Apabila nilai I tidak memenuhi, kita mencoba dengan nilai I yang baru. Dan demikian seterusnya hingga mendapatkan I yang memenuhi persamaan. Hal ini disebut dengan metode trial and error. Perpuitas. Pengertian perpuitas. Perpuitas merupakan anuitas tak terhingga dan perhitungan untuk mendapatkan nilai sekarang dari anuitas tak terhingga. Persamaannya yaitu PV sama dengan A besar dibagi I. Keterangan, PV itu nilai di awal periode atau nilai sekarang, atau present value, I itu tingkat bunga per periode, A besar itu anuitas atau pembayaran per periode. Contoh soal dan pembahasan anuitas biasa. Soal yang pertama, sebuah pinjaman dikenakan bunga 18% PA dan dapat dilunasi dengan 12 kali cicilan masing-masing 10 juta rupiah per tahun. Berapa besar pinjaman tersebut? A besar sama dengan 10 juta rupiah, I sama dengan 18%, sama dengan 0,18, N sama dengan 12. PV sama dengan buka kurung kurawal, 1 min buka kurung, 1 plus I tutup kurung, pangkat min N tutup kurung kurawal dibagi I, dikali A besar. PV sama dengan buka kurung kurawal, 1 min buka kurung, 1 plus 0,18, tutup kurung, pangkatin min 12, tutup kurung kurawal, dibagi 0,18, dikali 10 juta rupiah, sama dengan 47.932.248,60. Soal yang kedua, Rina meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 12% PA. Jika pinjaman tersebut harus dilunasi dalam 24 kali cicilan bulanan, berapakah besarnya cicilan yang harus dia bayar setiap bulannya? diketahui PV sama dengan 10 juta rupiah, N sama dengan 24, I sama dengan 12% dibagi 12. Pertahunnya, sama dengan 1%, sama dengan 0,01. A besar sama dengan PV dibagi, buka kurung, 1 min buka kurung, 1 plus I tutup kurung, min N tutup kurung dibagi I. A besar sama dengan 10 juta rupiah dibagi, buka kurung 1 min buka kurung 1 plus 0,01, tutup kurung pangkatin, min 24 dibagi 0,01. A besar sama dengan 470.734,72. Soal yang ketiga, seorang kepala keluarga meninggal dunia dan meninggalkan keluarganya uang sebesar 200 juta. Uang tersebut didepositokan dengan J4, sembangan 8%. Jika keluarga itu mengambil 10 juta rupiah setiap 3 bulan, selama berapa lama pengambilan itu dapat dilakukan? Berapakah besarnya pengambilan yang terakhir? Jawab, PV sama dengan 200 juta, A sama dengan 10 juta, J4 sama dengan 8%, I sama dengan 8% dibagi 4, sama dengan 2%. N sama dengan min log dalam kurung 1 min PV dikali I dibagi A terkurung, dibagi log dalam kurung 1 plus I terkurung. N sama dengan min log 1 dikurang 200 juta dikali 2% dibagi 10 juta, dibagi log 1 plus 2%. Sama dengan 25,8 periode. 25,8 kali pengambilan 3 bulanan. Nnya sama dengan 77,4 bulan. Soal yang keempat, satu set televisi dijual dengan harga 7 juta. Televisi tersebut dapat dibeli secara kredit dengan membayar uang muka dan mencicil sisanya setiap bulan selama satu tahun dengan bunga J12 plus 30%. Jika Ida mampu mencicil sebesar 500 ribu setiap bulannya, berapa uang muka yang harus ia bayar untuk pembelian dengan kredit? P, V sama dengan 7 juta, A besar sama dengan 500 ribu, N sama dengan 12, J12 sama dengan 30%. I-nya sama dengan 30% dibagi 12. Sama dengan 2,5%. P, V sama dengan DP plus buka kurung kurung awal 1 min. Buka kurung 1 plus I, tutup kurung, pangkatin min N, tutup kurung kurung awal dibagi I dikali A besar. P, V itu sebesar 7 juta, berarti 7 juta sama dengan DP plus buka kurung kurung awal 1 min, buka kurung 1 plus 2,5%. Tutup kurung, pangkatin min 12, tutup kurung kurung awal dibagi 2,5% dikali 500 ribu. 7 juta rupiah sama dengan DP plus 5.128.882, DP sama dengan 7 juta rupiah dikurang 5.128.882, DP sama dengan 1.871.117, Soal yang kelima, setelah mengangsur selama 36 bulan, saldo KPR Tuan Raiso adalah Rp110.560.155,5. Jika angsuran per bulan adalah Rp5.681.205,56 dan masih tersisa 24 angsuran bulanan, berapa besar KPR awal Tuan Raiso jawab? P, V sama dengan Rp110.560.155,5. A besar sama dengan Rp5.681.205,56, N sama dengan Rp24. P, V sama dengan buka kurung kurung awal 1 min, buka kurung 1 plus I, tutup kurung, pangkatin min N, tutup kurung 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 awal dibagi I, dikali A besar. P, V-nya itu Rp110.560.155,5, sama dengan buka kurung kurung awal 1 min, buka kurung 1 plus I, tutup kurung, pangkatin min 24, tutup kurung 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 awal dibagi I, dikali A. A-nya senilai Rp5.681.205,56. Rp110.560.155,5, dibagi Rp5.681.205,56, sama dengan buka kurung kurung awal 1 min, buka kurung 1 plus I, tutup kurung, pangkatin min 24, tutup kurung 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 awal dibagi I. Hasil ini sama dengan 19,46. Dengan trial and error, kita akan mendapatkan I sama dengan 1,75%. KPR awal untuk 60 angsuran bulanan Rp5.681.205,56, dengan I sama dengan 1,75% dan N sama dengan 60. PFG sama dengan buka kurung kurung awal 1 min, buka kurung 1 plus 1,75%, tutup kurung, pangkatin min 60, tutup kurung 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 awal dibagi 1,75%, dikali Rp5.681.205,56. PFG sama dengan Rp210.000.000, jadi KPR awal adalah Rp210.000.000. Sekian pembahasan materi anuitas biasa dan pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.